Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita akan servisan ke dulu ini ada servisan speaker vivan dan dia mati total saya coba nyalakan ya betul dia mati total dia tidak bisa menyala saya tekan tombol lain siapa tahu bisa nyala oke di sini untuk colokan casenya di sebelah sini kita akan coba tes cas dulu hai 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 ini kita lihat arusnya untuk arusnya dia nol sepertinya untuk pengecasannya dia tidak bisa dan bisa diperhatikan untuk konektor casenya ini sepertinya dia lepas karena dia agak goyang-goyang Oke langsung saja kita akan bongkar kita akan cek dulu untuk konekturnya apakah cuma konekturnya yang rusak yang mengakibatkan speaker ini mati total kita buka dulu untuk harga sini ada beberapa skrup kita harus pakai obeng yang panjang untuk buka skrupnya ini karena jika kita menggunakan obeng yang agak pendek itu dia agak susah karena untuk skrupnya ini dia agak dalam juga lepaskan semua skrupnya Oke bisa diperhatikan untuk penampakan mesinnya ini ini untuk mesinnya ini sangat kecil rata-rata untuk speaker memang ukurannya seperti ini dan kita perhatikan untuk konektor casenya ternyata untuk kaki-kakinya dia sudah terangkat pantas saja tidak bisa ngecas biasanya untuk kerusakan seperti ini diakibatkan karena speaker ini dipakai kemudian sambil dicas kemudian dipindah-pindahkan sehingga mengakibatkan konektornya ini lepas dari dudukannya Oke disini saya lepaskan untuk papan PCB nya kemudian saya akan coba solder ulang terlebih dahulu kemudian kita akan coba tes lagi pertama kita beri flux kemudian kita tambahkan sedikit timah dan teman-teman harus berhati-hati saat peneluderannya karena untuk kaki-kaki konektornya ini dia halus dan berdempetan jadi teman-teman harus berhati-hati jika timahnya terlalu banyak dan meluber ke kaki yang sebelahnya usahakan untuk dimersihkan jangan sampai ada yang short atau saling terhubung disini saya solder satu persatu untuk kaki-kaki konekturnya dan saya pastikan tidak ada yang saling terhubung entar kaki satu dengan kaki yang lainnya oke setelah kita solder kita cek lagi sebelum kita coba cas jika dirasa sudah bagus bisa lanjut kita bisa solder kaki konektor yang di pinggirannya karena itu berfungsi sebagai penahan supaya konekturnya tidak gampang goyang setelah dirasa semua kakinya sudah tersolder kita cek menggunakan multitester pasukan tidak ada yang terhubung antara kaki satu dengan kaki yang lainnya kemudian kita coba cas kita jangan pasang baterai dulu kita coba cek teman-teman bisa perhatikan untuk lampu indikatornya dia sudah menyala nah harusnya dia akan terbaca nol karena belum terpasang baterai jadi disini saya akan pasang dalam baterainya kemudian saya cas kemudian kita akan cek apakah arusnya sudah naik oke kita coba tes lagi lampu indikator menyala kemudian untuk arusnya untuk arusnya disini masih terbaca nol seharusnya dia sudah terbaca sekitar 0,3 0,2 jika baterai seperti ini tapi disini masih terbaca nol ampere jadi disini saya akan coba ganti dulu untuk kepala chargernya mungkin dia bermasalah di kepala charger ya saya coba ganti kita lihat lagi arusnya bisa diperhatikan tuh arusnya ini dia sudah terbaca 0,4 ampere ini sudah sangat normal jadi kemungkinan kepala chargernya yang bermasalah jadi saya coba kembalikan lagi apakah memang kepala chargernya yang bermasalah ternyata sama 0,4 ampere ternyata sama 0,4 ampere berarti kepala chargernya juga tidak bermasalah mungkin amperemeternya yang bermasalah yang pastinya untuk speaker ini dia sudah bisa ngecas setelah itu saya pasang lagi kembali untuk mesinnya setelah itu saya pasang lagi scrubnya oke disini saya akan coba chargernya kemudian saya akan sambil nyalakan bisa diperhatikan disini lampu indikatornya sudah berkedip dan teman-teman bisa dengar bahwa speaker ini sudah menyala artinya speaker ini cuma kerusakan pada konektor baterai yang mengakibatkan baterainya itu terlalu drop dan tidak bisa menyala jadi untuk permasalahan speaker Vivan ini sudah beres jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jadi terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!